Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Kali ini kita masuk ke materi tentang metode pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah Anda diminta untuk dapat membedakan minimum dua metode pembelajaran, mengidentifikasi kedudukan metode pembelajaran, mengidentifikasi fungsi metode pembelajaran, menganalisis kecocokan berdasarkan kondisi kelas minimum dua metode pembelajaran yang tersedia, dan yang terakhir menerapkan salah satu metode pembelajaran di kelas. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa metode pembelajaran adalah cara dan proses yang dilakukan pendidik dalam membelajarkan peserta didik secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode digunakan pendidik agar proses pembelajaran tetap pada koridor perencanaan yang telah disusunnya. Metode pembelajaran pada dasarnya digunakan agar mempermudah pendidik dan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan tujuan pembelajaran dan kompetensi peserta didik pada dasarnya adalah harapan dari peserta didik maupun pendidik. Kita lanjut ke jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode pembelajaran ceramah. Metode pembelajaran ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode klasik. Karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara pendidik dengan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Meskipun demikian, metode ini lebih banyak menuntut keaktifan peserta didik daripada peserta didik. Artinya, walaupun demikian, metode ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam proses pembelajaran. Keunggulan dan kekurangan dari metode ceramah. Keunggulan pertama adalah bagi pendidik yang memiliki kemampuan penguasaan kelas yang baik, akan mudah mengatur kegiatan kelas dengan mengarahkan peserta didik, dalam kegiatan yang sama. Sehingga, kondisi kelas menjadi kondisif dan tenang. Pendidik dengan mudah mengorganisasikan tempat duduk atau kelasnya, sehingga didapatkan efisiensi waktu dan tenaga. Pembelajaran dapat diikuti oleh jumlah peserta didik yang relatif banyak. Lalu, memudahkan peserta didik dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran. Dan memudahkan juga pendidik dalam menerangkan materi pembelajaran. Peserta didik dapat optimal berkonsentrasi dalam mendengarkan materi pembelajaran. Selain itu, juga memudahkan peserta didik yang memiliki daya tangkap cepat. Dapat dengan mudah menyampaikan materi pembelajaran yang cakupannya luas. Oleh karena itu, metode pembelajaran ini, metode pembelajaran ceramah, sulit untuk benar-benar ditinggalkan oleh siapapun. Dan dimanapun pembelajaran itu berada. Namun demikian kita lihat kelemahan dari metode ceramah ini. Materi pembelajaran, ruang lingkupnya hanya sebatas pengertian kata-kata. Dengan demikian, bagi peserta yang tidak cukup kuat, fokus konsentrasinya tidak akan mendapat pembelajaran yang utuh. Seperti kita ketahui bahwa peserta didik hanya memiliki rata-rata konsentrasi 5 sampai 15 menit. Oleh karena itu, pendidik harus mampu mengelaborasikan antara satu metode dengan metode yang lainnya. Berikutnya, metode ceramah cenderung merugikan bagi peserta didik yang gaya belajar auditifnya atau mendengarnya kurang baik. Bila guru kurang baik dalam menyampaikan pembelajaran, cenderung membosankan jika dilaksanakan dengan waktu yang lama. Sulit sekali melakukan elaborasi dan konfirmasi ketika materi pembelajaran ini berlangsung kepada peserta didik. Dan kepasifan peserta didik menjadi sangat mungkin terjadi. Artinya ini akan menjadi solusi dan alternatif penggunaan metode. Metode ini lebih tepat dilaksanakan di awal pembelajaran. Dan metode ini juga akan tepat dilaksanakan apabila diberikan waktu pembelajaran yang terbatas. Waktunya sempit, tapi harus ada materi yang disampaikan. Metode ini juga dapat dilaksanakan jika jumlah guru atau tenaga pengajar terbatas. Di samping itu jumlah peserta didiknya cukup banyak. Untuk meningkatkan partisipasi peserta didik sebaiknya dikombinasikan dengan metode yang lain. Seperti tanya-jawab, penugasan, diskusi, dan lain-lainnya. Untuk memantau perkembangan peserta didik, apalagi dengan jumlah yang banyak, dapat dilakukan dengan tes formatif secara online dengan pilihan ganda yang soalnya teracak. Begitu juga dengan opsi jawabannya. Untuk memantau perhatian dan minat peserta didik, hendaknya digunakan media yang menarik, interaktif, dan representatif. Selanjutnya kita masuk ke metode pembelajaran tanya-jawab. Metode pembelajaran tanya-jawab adalah cara penyajian pembelajaran melalui interaksi. Artinya sifatnya dua arah, antara peserta didik dan pendidik. Dalam bentuk pertanyaan dan jawaban, metode tanya-jawab merupakan salah satu metode klasik yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Baik di lingkungan internal, keluarga, masyarakat, maupun di kelas atau sekolahan. Keunggulan metode pembelajaran tanya-jawab, pertanyaan dari pendidik dapat menarik dan mengusatkan perhatian peserta didik, sehingga dapat memicu peserta didik untuk berlatih dan mengembangkan daya nalar dan daya ingatannya. Kemudian dapat menumbuh kembangkan keberanian dan keterampilan berbahasa peserta didik dalam bertanya, menjawab, dan mengemukakan pendapat. Pendidik dapat dengan mudah mengelaborasi dan mengkonfirmasi materi pembelajaran secara langsung. Di samping itu, kelemahannya peserta didik merasa takut jika dia belum terbiasa dengan memberikan jawaban. Apalagi jika pendidik kurang dapat mendorong peserta didik untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang, melainkan melalui keakraban. Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami peserta didik. Apalagi peserta didiknya cenderung majemuk. Ini memerlukan jam terbang atau keterampilan bertanya dari seorang pendidik yang baik. Waktu sering banyak terbuang, terutama apabila peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan dua atau tiga orang. Akan banyak skip waktunya, akan banyak kebuang waktunya. Apalagi di kalangan pendidikan vokasi, di mana karakter peserta didiknya lebih cenderung kepada praktikum dibanding tanya-jawab atau keterampilan berpikir akademis. Yang terakhir, dalam jumlah peserta didik yang banyak, mungkin tidak akan efektif dilakukan metode tanya-jawab. Artinya metode tanya-jawab ini mungkin hanya dielaborasi-elaborasi tertentu untuk secara random kepada siswa-siswa, baik siswa yang atas, yang tengah, maupun yang lemah. Alternatif solusinya. Metode ini lebih efektif jika peserta didik sudah memiliki kemampuan awal yang bagus. Lalu, metode ini dapat dilaksanakan untuk elaborasi kemampuan siswa pada waktu pembelajaran yang terbatas tadi, dengan cara mungkin random antara siswa yang tengah, yang lemah, maupun yang kuat. Metode ini kurang efektif dilaksanakan jika peserta didiknya terlalu banyak, sehingga dapat dijadikan alternatif kombinasi dari metode cerama di sela-sela pembelajaran. Untuk melaksanakan metode ini, guru, pengajar, atau pendidik wajib memiliki kemampuan bertanya, komunikasi, dan bahasa yang baik, pemahaman materi, serta pengetahuan yang luas. Untuk memantau perkembangan peserta didik, apalagi berjumlah banyak, dapat dilakukan dengan tes formatif secara online, dengan pilihan ganda, dengan soal teracak, dan opsi yang teracak. Untuk memantau perhatian dan minat peserta didik, hendaknya digunakan media yang menarik, interaktif, dan representatif. Jadi, metode tanya-jawab ini, selain memang guru harus mempunyai keterampilan bertanya, guru juga dituntut untuk mengerti karakter dari siswa yang diajarnya itu. Selanjutnya, kita masuk ke metode pembelajaran diskusi. Metode pembelajaran diskusi adalah cara serta proses pembelajaran yang melibatkan beberapa peserta didik dalam suatu interaksi untuk memecahkan masalah terkait materi pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Adapun, keunggulan dari metode pembelajaran diskusi, pendidik dapat membangun suasana kelas yang interaktif dan menarik, menumbuh kembangkan keberanian dan keterampilan bertanya peserta didik dalam berbahasa, berargumentasi, mengemukakan pendapat, serta menyanggah pendapat lain. Selain itu, peserta didik juga dapat bertumbuh kembang sikap tenggang rasa toleransi dan menghormati pendapat orang lain. Dari berbagai macam sudut pandang. Melatih peserta didik dalam melakukan musyawarah, mufakat, namun tetap kritis dalam berpikir, tetap pada koridor permasalahan yang ada. Yang terakhir, memudahkan peserta didik dalam menilai secara objektif dalam penguasaan masalah dan materi pembelajaran terkait. Kelemahannya, peserta didik yang kurang dalam berkomunikasi akan cenderung pasif. Bagi pendidik yang kurang memiliki kemampuan dalam moderasi diskusi, maka kemungkinan arah diskusi akan keluar dari tujuan pembelajaran, dan ini akan memancing debat kusir. Yang berikutnya, dibutuhkan persiapan yang cukup matang dan kemampuan pendidik dalam mengelola diskusi dengan tugas yang berbeda-beda di tiap kelompoknya. Waktu yang dibutuhkan dalam diskusi ini cukup panjang, oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan se-efektif mungkin. Bisa dengan pembatasan waktunya, bisa juga dengan diberikan LK atau lembar kerja, atau worksheet. Yang terakhir, kurang cocok untuk materi pembelajaran yang sifatnya umum. Ia lebih cocok pada pembelajaran yang khusus. Oleh karena itu, solusi dan alternatif dari penggunaan metode diskusi ini adalah Guru perlu mengetahui karakteristik siswa sebelum metode dilaksanakan. Metode ini dapat dilaksanakan apabila diberikan waktu pembelajaran yang relatif cukup panjang. Agar efektif dan terkontrol, maka pembelajaran ini perlu didukung dengan pembagian kelompok, lembar kerja, dan keluaran yang jelas. Outputnya jelas atau jika memang harus ada produk, produknya juga harus jelas. Metode ini dapat dilaksanakan jika jumlah guru atau pengajar terbatas dan jumlah peserta didiknya juga rasional. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Guru harus tahu tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta didik terhadap materi yang akan didiskusikan. Untuk meningkatkan partisipasi peserta didik, sebaiknya dikombinasikan dengan metode lain, seperti presentasi, demonstrasi, tanya-jawab, maupun penugasan. Untuk memantau perkembangan peserta didik dapat dilakukan dengan tes yang bervariatif, baik objektif, esai, maupun kinerja. Untuk memantau perhatian dan minat peserta didik, hendaknya tema yang didiskusikan antar satu kelompok dengan kelompok yang lainnya berbeda, walaupun dari satu materi yang sama. Biasanya dalam indikator yang sama, tapi jenis yang dibahas berbeda-beda. Berikutnya, metode pembelajaran demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi adalah cara serta proses pembelajaran yang menggunakan alat, benda, maupun bahan informasi yang tepat sebagai bentuk kenyataan lapangan yang akan dihadapi atau digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode demonstrasi mensyaratkan peserta didiknya agar melaksanakan proses dengan benar dengan hasil adalah kesesuaian antara perilaku dengan petunjuk teknis yang seharusnya. Ini hampir mirip dengan metode pembelajaran eksperimen. Oke, kita lanjut ke keunggulan metode pembelajaran demonstrasi. Keunggulan metode pembelajaran demonstrasi ini dapat meningkatkan kemampuan pemahaman dan praktik peserta didik, mempertegas dan memperjelas materi yang sekiranya rumit atau sulit disampaikan dengan verbal atau deskripsi. Sangat efektif jika tujuan pembelajarannya adalah mengutamakan praktik, kemampuan psikomotor, dan terkait dengan keterampilan teknis. Nah, untuk SMK ini sangat cocok demonstratif. Umumnya peserta didik akan lebih bergairah dalam pembelajaran yang menggunakan metode demonstratif, terutama anak-anak yang memang kemampuan akademisnya biasa saja, namun dia lebih kepada praktikum. Peserta didik akan lebih memahami kondisi real di lapangan terkait praktik, kemampuan psikomotor, dan terampilan teknis. Adapun, kelemahannya adalah dibutuhkan perbandingan kuantitas, ingat ya, kuantitas alat, bahan, dan informasi yang rasional dengan jumlah peserta didik yang akan melakukan kegiatan tersebut. Jika alat yang digunakan teramat kecil, maka justru akan menjadi kendala pembelajaran. Tidak efektif jika peserta didik yang ada terlalu banyak, seperti di atas 25 orang, walau rasio alat dan peserta didiknya cukup rasional. Materi pembelajaran yang dapat menggunakan metode pembelajaran ini sangat terbatas, enggak semuanya. Akan menjadi kurang efektif jika pendidik kurang menguasai alat, bahan, maupun informasi yang akan digunakan. Solusi alternatif dalam penggunaan metode demonstratif ini, metode lebih tepat dilaksanakan pada kegiatan tengah pembelajaran. Metode dapat dilaksanakan apabila diberikan waktu pembelajaran yang relatif cukup atau panjang. Metode ini dapat dilaksanakan jika jumlah guru atau tenaga pengajar terbatas dan jumlah peserta didik rasional. Guru hendaknya mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan bersama-sama. Agar efektif, guru perlu membagi kelompok agar peserta didiknya dapat berkolaborasi dengan temannya dan melibatkan orang lain dalam pembelajaran. Metode ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikombinasikan dengan ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi, maupun juga presentasi, dan lain-lain. Guru harus tahu tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta didik terhadap materi yang akan didemonstrasikan. Untuk memperjelas dan memantau perhatian dan minat peserta didik, hendaknya digunakan media yang menarik, interaktif, dan representatif. Metode demonstrasi ini hampir mirip dengan metode eksperimen atau percobaan. Metode eksperimen adalah cara dan proses pembelajaran yang memberikan peluang serta kesempatan pada peserta didik untuk mengerjakan percobaan terkait materi pembelajaran, baik secara perorangan maupun kelompok, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode eksperimen mensyaratkan peserta didik melaksanakan proses dengan benar, dengan hasil akhir, yang berupa produk, dengan disertai pemberian perlakuan tertentu agar sesuai harapan. Adapun, kelebihan dari metode eksperimen ini dapat meningkatkan kemampuan kemahaman dan praktik peserta didik karena bersentuhan langsung dengan objek belajar, mempertegas dan memperjelas materi yang sekiranya rumit atau sulit disampaikan dengan verbal atau deskripsi. Sangat efektif jika tujuan pembelajaran adalah mengutamakan praktik, kemampuan biskomotor, dan terkait kemampuan teknis. Umumnya, peserta didik akan menjadi lebih bergairah dalam pembelajaran yang menggunakan metode ini. Peserta didik akan lebih memahami kondisi real di lapangan terkait praktik, kemampuan biskomotor, dan keterampilan teknis. Hampir mirip dengan demonstrasi. Perbedaannya ada perlakuan, sama-sama mendemonstrasikan. Kalau demonstrasi hanya mengikuti alur, mengikuti rules, mengikuti LK atau worksheet. Tapi kalau percobaan harus mencapai tingkatan tertentu. Kelemahannya juga hampir mirip dengan demonstrasi. Dibutuhkan perbandingan kualitas alat, bahan, dan informasi yang rasional dengan jumlah peserta didik yang akan melakukan kegiatan tersebut. Jika alat yang digunakan teramat kecil, maka justru akan menjadi kendala. Tidak efektif jika peserta didiknya di atas 25 orang. Materi pembelajaran yang dapat digunakan untuk metode pembelajaran ini sangat terbatas. Akan kurang menjadi efektif jika pendidik kurang menguasai alat, bahan, informasi yang digunakan. Alternasi solusinya pun mirip dengan demonstrasi. Seperti ini. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa melakukan tugas atau kegiatan yang berhubungan dengan pelajaran. Seperti mengerjakan soal-soal, mengumpulkan kliping, dan sebagainya. Metode ini dapat dilakukan dengan bentuk tugas atau kegiatan individual maupun kerja kelompok dan dapat merupakan unsur penting dalam pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Ada pun kelebihan dan kekurangannya adalah metode pembelajaran pemberian tugas ini dapat digunakan hampir pada semua mata pelajaran. Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dan dapat menjelaskan kemampuan peserta didik secara baik. Tidak membutuhkan banyak fasilitas pendukung sekolah karena biasanya pembelajaran ini dilakukan ketika siswa sudah sampai pulang ke rumah. Dapat mendeteksi atau mengetahui minat peserta didik yang sesungguhnya terkait mata pelajaran. Dapat menunjang metode pembelajaran lain. Ada pun kelemahannya, mensyaratkan daftar bacaan yang cukup dan belum tentu peserta didik mempunyai kemampuan literasi yang baik. Dan ini agak sulit di Indonesia karena bisa kita juga diliterasi cukup rendah ya. Selanjutnya, jika siswa kurang memiliki literasi, inisiatif, dan inovasi yang baik, kemungkinan gagal akan tinggi. Proses pembelajaran kurang dapat dipantau secara baik. Kita nggak tahu itu tugas yang mengerjakan dia sendiri atau dibantu orang lain atau orang tuanya, tetangga, atau siapalah, atau dia lihat di internet juga bisa kan. Membuka kemungkinan yang luas adanya intervensi proses pembelajaran dari pihak luar tadi ya. Ada joki, keluarga, teman, mencontek, dan lain sebagainya. Apalagi dengan fasilitas internet sekarang yang begitu luas, yang begitu terbuka. Oleh karena itu, solusi dan alternatifnya adalah metode ini tidak dapat berdiri sendiri sehingga butuh kolaborasi dengan metode lain. Agar efektif dan terkontrol, maka pembelajaran ini perlu didukung dengan pembagian kelompok, lembar kerja, dan keluaran yang jelas. Selanjutnya, guru harus tahu tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta didik terhadap materi. Jika tidak, maka guru harus memberikan penjelasannya terlebih dahulu. Guru harus memberikan arahan dan tujuan yang jelas tentang tugas yang akan diberikan. Dan perlu ada konfirmasi tentang hasil penugasan peserta didik dengan penilaian. Berikutnya, karena hasil bisa sangat bias, maka guru harus memiliki rubrik yang baik dalam mengukur hasil pekerjaan peserta didik. Demikianlah beberapa metode yang dapat saya berikan penjelasan. Jika ada pertanyaan dan yang akan didiskusikan, silakan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.